Buat teman-teman yang suka banget main game, pasti tau game yang namanya Seven Knight Itu tuh udah lama banget ada di Playstore Indonesia ya Dan sekarang ini ada Seven Knight 2 Nah walaupun emang belum ada di Playstore Indonesia Tapi ini gue download di TabTab Dan Seven Knight 2 ini bener-bener apa ya Jauh banget beda dari Seven Knight yang pertama Bisa dilihat ini dari awal juga grafiknya udah gila-gilaan ya Memang udah, pokoknya udah jauh banget beda deh sama Seven Knight yang pertama Yang ngeliatin simple gameplay ya Kalau ini tuh gue rasa bakal jauh lebih rumit Dan ini dibuat pake Unreal Engine 4 ya untuk game engine-nya Ini karakter-karakter yang gue udah dapet tadi di awal Soalnya di awal tadi kayak ada story-story dan tutorial gitu deh pokoknya Dan akhirnya gue dikasih gacha sekali dan gue dapet karakter-karakter ini Yang udah request sama gacha ya Bisa dilihat disini ada karakter yang pake palu sama tameng Dan juga ini karakter-karakter yang belum didapet emang banyak banget ya Dan gue rasa ini ada grade-grade-nya sendiri sih Dari Common, Uncommon, Rare sama SR ya Atau Super Rare Ini ada warna hijau, biru, merah dan yang gak ada warnanya Berarti emang ada grade-grade-nya ya Berarti ini masih ngusung sistem game yang kayak Seven Knight pertama Yang bawa karakter banyak sekaligus saat main ya Tapi bedanya ini di world-nya sih Dan untuk settingan grafisnya ini game gak terlalu berat sih Gue pake settingan resolusi full sama frame rate hampir mentok ya Untuk shadow emang gue kecilin banget Biar ngindarin nge-lag Dan untuk tampilan karakter Pokoknya gak rata kiri semua deh Kalau buat handphone kentang ya Ini bisa dibilang Gue bisa bilang ini game emang cukup ringan Walaupun ukurannya sedikit gede ya Tapi emang cukup enak sih buat dimainin Walaupun main di hape kentang Nah kayak gini settingan gue Nah yang ini tuh buat Yang paling bawah tuh buat Apa ya Kayak efek-efek world-nya sih Gue rasa ini game emang Emang ningkatin efek world-nya Biar keliatan keren sih Itu daya tariknya mungkin world-nya yang bener-bener bagus banget Nah ini settingannya macem-macem deh Pokoknya ada anti-aliansing Bahkan ada tetesan air Kalau gak salah Buat temen-temen yang bingung pake bahasa Korea Temen-temen bisa download screen translate Di google playstore ya Itu tuh banyak banget screen translate Ada yang berbayar dan ada yang gratis Temen-temen tinggal cari aja yang cocok tuh Yang kayak gimana Lanjut ada notifikasi Dan ada settingan account Ya biasalah Kayak game-game lain ya Kalau kayak gini Oke ini settingannya Gue gak bakal jelasin Karena masih bahasa Korea ya Soalnya kalau gue nge-record sambil nge-translate Itu error Kayak tadi di awal juga gue udah sempat nge-record sih Tapi ternyata error Makanya gue gak Nganunjukin video yang di awalnya Oke kita langsung masuk aja ya Kedalam world-nya Gue juga masih belum paham ini sistem gamenya Entah ini open world atau dungeon base atau kayak gimana Yang jelas di awal-awal ini Kita dikasih 4 karakter Yang kita bisa seret sekaligus Ya kita bisa bawa 4 karakter Dan ini world-nya Seriusan Menurut gue pribadi Ini game Salah satu game yang world-nya tuh paling keren ya Bener-bener bagus banget Kalau temen-temen bisa lihat disini Dan kita bisa gonta-ganti karakter Bukan gonta-ganti ya Kita bisa pindah-pindah Karakter mana yang mau kita Gerakin dengan leluasa gitu Dan sisa karakter yang lainnya Itu bakal ngikutin kita kayak Bisa dibilang Companion Atau Anggota party ya Tapi yang digerakin sama AI Atau Artificial Intelligence Atau komputer lah istilahnya Karakter yang pada gerak sendiri gitu deh Oke di awal ini Gue Masih bener-bener belum paham Pertama karena bahasa Emang bahasanya Gue harus pake screen translate Jadi rada susah ya Kalau sambil nge-record juga Jadinya ya Gue gak pake screen translate dulu sekarang Nah ini cara battle-nya Dia bener-bener Empat-empatnya sekaligus Gue gak saranin Buat temen-temen Main out Eh main manual disini ya Bener-bener gak nyaranin Soalnya Susah Kalau Gue udah coba main manual tadi Dan itu Emang seriusan Susah banget sih Ya ini cutscene nya Gue langsung Skip aja ya Soalnya Gak ngerti juga sih Mereka ngomong apaan Oke disini ada tutorial Disini Ngejelasin tentang storage ya Disini ada Equipment Oke ternyata Ini game bisa dipasangin Equipment Sama ya Kayak Seven Knight yang pertama juga Kalau gak salah Tuh bisa dimasukin Equipment Walaupun emang gak ngerubah Tampilan awal sih Kecuali kalau skin gitu Nah disini ada Equipment nya ada Weapon Belt Helmet Sama armor Glove Sama sepatu ya Nah Equipment yang udah dapet nih Bakal kedaftar Di kayak Apa ini Daftar equipment gitu deh Kalau udah penuh semua Mungkin kita bakal dapet Status tambahan disini Atau bakal dapetnya Khususus lah Entah itu status tambahan Atau Occurancy ya Kayak gold Atau diamondnya gitu Untuk temen-temen yang mau main Mendingan download aja Dari sekarang Karena Ini Karena baru rilis ya Ini banyak banget Event yang bagus-bagus Ngedapetan hadiah banyak Dan lagi juga Kalau yang pre-register kemarin Bakal dapet Hadiah Gue rasa Oke kita langsung aja Masuk ke Main questnya ya Gue masih belum paham Ini sistem gamenya Seriusan Karena emang Bahasanya juga gue gak paham Dan Ini game Tipenya bener-bener baru Kalau menurut gue sih Bener-bener baru banget Gue mainin Tipe game yang kayak gini Ada Setting kamera juga Kameranya bisa dipindah-pindah Ya kalau Apa ya Ngebawa semua karakter kayak gini Rasanya Kalau buat main manual tuh Rada susah ya Kalau menurut gue sih Rada ribet Soalnya Gak keliatan Gak keliatan jelas gitu Mainnya keroyokan-keroyokan gitu Ya Oke ini ada Tutorial lagi Dapet apa nih gue nih Ini setup Karakter ya Atau karakter info Disini ada Oke gue bisa nge-summon nih Kayaknya nih Bisa manggil Satu karakter Nah ini gue dapet dia Dia ini Tipe Apa nih Healer ya Warna hijau tuh Ya ini healer Kayaknya sih Oke Nah udah mulai ada Bertambah Mulai bertambah sedikit-sedikit Karakternya Mungkin nantinya juga Bakal dapet karakter Yang lebih Bagus sekali Grade-nya Oke ini Di quest ini Gue harus pake Karakter yang healer ini nih Yang healer tadi Ini gak bisa diganti Tapi kalau untuk Temen-temen yang pengen Ganti karakter Line Ini bisa diganti Di setup ini ya Ini ada line up-nya Line up-nya nih Kita bawa 4 karakter Dan formasinya Gue pake yang kayak gini Ya baru awal sih Gue cuma Nyoba-nyoba aja Ini bisa bebas Diganti-ganti Kecuali yang emang Harus dikunci Buat main quest-nya Oke sekarang Gue Kemana nih Nah ini bisa diganti-ganti Ya karakternya Emang Kayak gini sih Sistem gamenya Gue rada Rada bingung sih Ngejelasinnya Seriusan Soalnya Apa ya ini game Keren banget Cuma mungkin Gue sedikit Kurang suka sama Sistem battle-nya aja sih Ini free Gerakannya bebas Kita bisa pake Salah satu karakter Yang kita bawa Dan Ya bisa diliat Kayak gini nih Mainnya Keroyokan gini Jadi kalo emang Kalo emang Ngegerakin manual Ini bakal Bakal ribet ya Bakal susah Ngeliatnya Oke Dan sekarang Gue lanjut Dia Bisa lompat ternyata Di tempat-tempat tertentu Oke Untuk Itu yang presentasi Dideket gambar karakter Itu ultimate ya Kalo udah 100% Kita bisa ngeluarin Skill ultimate Atau bisa auto keluar sih Kalo karakter yang gak kita pake Nah kayak gitu Ultimate nya Untuk efek skill Ini menurut gue Dibikin rada simple ya Emang Karena Yang dipentingin disini Gue rasa Tampilan worldnya aja sih Kalo menurut gue Untuk efek serangannya Dan gerakan karakternya Ini kayaknya Ciri khas banget Game unreal engine 4 ya Untuk gerakannya Gue emang Gue pribadi bilang Ini rada sedikit kaku ya Untuk gerakannya Untuk Animasi serangannya tuh Rasanya kayak Rada kaku gitu Dan efek skillnya emang Dibikin gak terlalu rame Kalo menurut gue sih Gak terlalu wow gitu Kayaknya Ya simple Emang Ini Kayak ciri khas unreal engine 4 Tapi untuk worldnya Gue bisa bilang Gue puas banget Sama worldnya Untuk keadaan Environment nya ya Atau Pemandangannya ini Keren banget Seriusan Untuk monsternya juga Ya lumayan keren Ya emang lumayan keren Seriusan Yang gue gak suka Dari ini game Cuma battle style Mungkin lebih keren Kalo Karakternya Muncul satu-satu ya Misalnya Gue bawa 5 karakter nih Atau 4 karakter Terus Gue bisa milih Salah satu tuh Kalo salah satunya Udah kalah Kayak game action RPG gitu deh Kalo salah satunya kalah Bisa gue ganti ke karakter lain Atau Gue nyesuaiin sama Atribute monsternya Mungkin itu bakal keren sih Kalo Dibikin mirip Kayak action RPG Tapi kalo disini Dia nongol semua Dan nyerang semua Gue Apa ya Jujur Gue gak bakal bisa Main out Eh gak bakal bisa Main manual Di game ini kayaknya Gue lebih Milih main Auto aja ya Ngeliatin Sama ngawasin Progress karakter gue Ya ini game emang Banyak banget Cutscennya ya Menurut gue sih Emang dari tadi Cutscen-cutscen mulu Dan Ada voice actornya Gue rasa emang Ini game udah Mateng banget sih Voice actornya lengkap Musiknya bagus Worldnya gila-gilaan Kerennya Ya emang Udah ready banget Ini game rasanya Oke gue lompat lagi Oke gue lompat lagi Barusan Sekarang Ya masih lanjut ya Kayak masih lanjut Di quest yang Tadi tuh Masih beruntun Questnya Sekarang gue harus Ngalahin 15 musuh Kalau gue perhatiin Disini dari tadi Musuhnya Rada susah kalah Ya Seriusan Musuhnya kayaknya Kuat-kuat gitu Padahal gue Berempat Tapi diserang Musuhnya Tuh Bisa dilihat tuh Nggak langsung mati Gitu Padahal ini masih Di awal-awal Gila Gimana ntar ke belakangnya Coba Dan karakter-karakternya Masing-masing Emang bisa Level up ya Ini masih mirip Kayak game RPG Seven Knight yang pertama Atau game RPG yang lainnya Oke untuk penataan button-nya sih Menurut gue Lebih Rapi ya Ini game ya Rapi banget malah Karakter di sebelah kanan Terus ada menu-menu Di atas sebelah kiri Ada map-nya juga Map-nya juga Nggak terlalu ganggu Pemandangan gitu Dia dibikin Transparan Terus juga Untuk button skill-nya Atau tombol skill-nya itu Emang rada Kecil Cuman rapi gitu Nggak terlalu rame Dan nutupin layar Kalau menurut gue sih Dibikin kecil-kecil Di bawah gitu Ya Cukup bagus Yang Gue kurang suka Ini tombol Navigasinya Kalau menurut gue Tombol navigasi Atau tombol Buat gerakin karakter Tombol ngarahin karakternya Itu terlalu kecil sih Kayaknya Jadi kadang Kalau nggak sadar Suka Nggak Nggak kena gitu Itu tombol Kadang kalau gerakin Suka nggak gerak Karena terlalu kecil Buat temen-temen yang mau download Seven Knight Temen-temen bisa cek Deskripsi video ini Itu gue udah taruh linknya Temen-temen tinggal klik aja Atau Temen-temen bisa download langsung Lewat tap-tap ya Itu tinggal dicari aja Seven Knight 2 Nanti bakal muncul kok Untuk ukurannya sendiri Kayaknya Berapa ya 3-4 giga mungkin Tapi ya Kebayarlah Sama World yang keren banget Kayak gini Ya kalau Ngejawab World playing Atau Nggak Ini sebenarnya Balik-balik lagi ya Ke pendapat Temen-temen sendiri Karena Apa ya Tergantung Cara bermain Temen-temen Ini bisa Jadi seru Bisa jadi Keren Bagi beberapa orang Atau bisa jadi Ngebosenin Dan Nggak seru gitu Bagi beberapa orang lainnya Jadi Tergantung Yang temen-temen suka aja deh Kayak gimana Kalau menurut gua Emang ada Beberapa hal yang gua gak suka Dari game ini Dan Ada juga Beberapa hal yang gua suka Dari game ini Ya contohnya Untuk Battle style Gua Jujur Kurang suka Sama Seven Knight 2 ini Karena apa Ini game mainnya Keroyokan Seriusan Itu yang jadi masalah Utama gua Jadi gua gak bisa Apa ya Gak bisa Merhatiin karakter Yang lagi gua gerakin Gitu Emang Jelas Ini karakternya Udah ada Udah dari awal Kita gak bisa Kustomisasi sendiri Tapi Seenggaknya Gua pengen gitu Ngegerakin karakter Yang gua Lagi punya Dan Lagi gua kontrol Dengan Leluasa Dan Gua pengen ngeliat Skill-skillnya Gitu Dengan jelas Tapi kalo Battle Berempat Kayak gini Rasanya Susah ya Untuk Main Manual Makanya Dari tadi Gua auto Terus nih Nah itu Yang gua gak suka Dan yang gua Suka dari game ini Ini worldnya Keren banget Desain karakternya Juga super Keren Dan ada Banyak Macem-macem Kelas Disini Kita bisa Pilih Karakter yang Udah kita Dapetin Bisa gacha Juga sih Emang Untuk worldnya Sih Kelewatan Keren Serisan Keren Tergantung Handphone Temen-temen Masing-masing Juga Nanti Kalo Handphonenya Di atas Spesifikasi Rata-rata Temen-temen Bisa main Grafik Maksimal Shadownya Juga bisa Dibikin Maksimal Itu Bakal Manjain Mata Banget Emang Bener-bener Manjain Mata Banget Gua Rasa Dan Pada Akhir Pendapat Gua Kalo Disuruh Ngasih Skor Dari 0 Sampai 10 Gua Bakal Ngasih Skor 8 Sampai 8,5 Untuk Ini Game Karena Bagian Terpentingnya Bisa Cuci Mata Disini Ya Gua Bisa Cuci Mata Disini Karena Emang Worldnya Keren Banget Dan Sedikit Ngeganggu Untuk Battle Style Udah Itu Aja Sih Kalo Menurut Gua Balik Lagi Ke Pendapat Temen-temen Pribadi Gua Gak Pernah Maksain Temen-temen Buat Main Ini Game Atau Gua Gak Pernah Nyuruh Temen-temen Buat Jangan Main Ini Game Ini Game Emang Bagus Untuk Grafiknya Bener-bener Bagus Disini Untuk Battle Style Balik Lagi Ke Pendapat Temen-temen Pribadi Nah Lihat Itu Ultimate Skillnya Ada Kayak Apa Animasi Tersendiri Keren Serisan Gua Suka Banget Untuk Animasi Sama Worldnya Ini Nah Ini Kayaknya Udah Bakal Selesai Nih Dungeon Gua Disuruh Kabur Dari Monster Yang Banyak Itu Party Gua Lari Semua Oke Gua Kabur Ya Gua Balik Lagi Ke Worldnya Keluar Dan Gua Sudah Sendirian Disini Ya Untuk Gameplay Bukan Gameplay Untuk Review Sampai Sini Dulu Aja Untuk Gameplay Mungkin Kedepannya Bakal Gua Bikinin Videonya Kalau Gua Emang Nerusin Main Ini Game Kendala Terbesar Gua Dalam Game Ini Yaitu Bahasa Gua Gak Bisa Nikmatin Story Nya Sih Gua Gak Tahu Artinya Soalnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ke Temen Kalian Biar Gue Lebih Semangat Bikin Videonya Makasih Bikin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!